Tegas menyatakan ke publik bahwa 43,5 miliar itu untuk gorsen rumah jabatan anggota DPR dibatalkan saja. Karena pada akhirnya tidak menunai manfaat dan bahkan kalau setiap anggota ditanya, pasti juga tidak tahu proses itu yang terjadi, bagaimana proses yang terjadi di penganggaran. Dan barangkali saya sebagai ketua banggar, besarannya pasti tahu dan saya ikut bertanggung jawab. Kemudian proses satuan tiganya di Kesegjenan dan dengan BURT. Lebih dari itu, anggota juga kalau ditanya tentang gorsen rumah jabatan pasti juga akan malu. Bagi setiap anggota akan memalukan, batalkan, batalkan, dan batalkan. Penolakan juga disampaikan Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini. Menurutnya penggantian Gordon di rumah dinas ini mendapat tentangan dari masyarakat sehingga anggota DPR sebagai perwakilan rakyat harus mendengar kemauan rakyat. Selain itu, anggaran pengadaan sebesar 43 miliar rupiah dinilai terlalu mahal. Apalagi kemudian terungkap, pemenang tender adalah perusahaan yang menawarkan harga paling tinggi. Memang mungkin anggaran secara total itu tidak seberapa dibanding dengan pembangunan IKN yang ratusan triliun. Tetapi buat rakyat 40 miliar atau 50 miliar itu sangat berarti dan sangat bermanfaat. Karena itu, saya sebagai Ketua Praksi PKS, Wakil Rakyat harus mendengar suara rakyat. Ketika rakyat tidak setuju, ya sudah kita batalkan saja.